Kanker cervix adalah penyebab pematian perempuan nomor 1 di Indonesia. Setiap 1 jam di Indonesia, 1 perempuan meninggal karena kanker cervix. Kanker cervix dimulai dari perubahan sel di cervix. Butuh waktu 10-15 tahun untuk berubah sifat dari sel normal menjadi sel kanker. 99,7% kanker cervix disebabkan oleh infeksi virus human papilloma virus onkogenik atau HPV penyebab kanker. Pada umumnya, HPV tipe 16 dan 18 yang menyebabkan kanker cervix. Perempuan yang berisiko terpapar virus HPV onkogenik adalah perempuan yang telah aktif secara seksual. Kanker cervix stadium awal tidak memperlihatkan gejala, maka penting sekali untuk melakukan deteksi dini atau screening. Pub smear adalah metode screening untuk perempuan yang telah berhubungan seksual. Pub smear mampu mendeteksi lesi prakanker hingga 90% bila dikerjakan setiap tahun. Syarat melakukan pub smear adalah setelah 7 hari tidak menstruasi, tidak melakukan pembersihan vagina selama 1x24 jam sebelum pemeriksaan, dan tidak berhubungan seksual selama 48 jam sebelum pemeriksaan. Untuk menghindari kanker cervix, perlu memperhatikan hal berikut. Tidak merokok, tidak berhubungan seksual di usia yang terlalu muda, dan tidak berganti-ganti pasangan. Kanker cervix dapat dicegah melalui pemberian vaksin, namun hanya bagi perempuan yang belum terinfeksi HPV dan yang berusia 10 hingga 55 tahun. Temui dokter Anda untuk penanganan pencegahan dan deteksi dini kanker cervix. Terima kasih telah menonton!